Yo yo yo, kembali lagi bersama saya Abang Eko di channel Juragan Almiu Oke, di video kali ini kita ada proyek pembuatan jalousi ya, seperti ini ya guys ya Kita akan berbagi pengalaman mengenai cara membagi ini ya nih jarak ininya seperti apa Yuk ikuti proses penghitungannya, oke Nah sobat juragan kita pakai bahannya pakai jalousi besar ya yang 4 in Dan ini dia U jalousinya seperti ini guys Nah, kalau ini seperti ini nantinya Ini bagian luar dan sini bagian dalam nih Nah sobat juragan, kita sebenarnya sudah ukur lokasinya ya sesuai ini Kita sesuaikan ukurannya dengan openingan tingginya Yaitu kusennya nih, kita pakai kusen 4 in Yaitu 2 meter 18,5 Dan lebarnya 1 meter 88 Kita karena terlalu lebar, jadi kita biar kuat, kita bagi 2 seperti ini Jadi ada 2, ada 2 piece jalousinya nih Seperti ini, nanti ada 2 seperti ini nih Oke, terus kita lanjut untuk mengetahui ukuran ini ya guys ya Dari ukuran openingan 2 meter 18,5 Kita kurangin Ini nih, setebal ini 2 kali 4,5, 4,5, 9 cm Ketemunya jadi 2 meter 1,2 meter 2 meter 9 2 meter 9 guys Jadinya Ini, kita potong nanti Kurangnya jadinya nih 2 meter 9 cm Banyak 2,2 kali Nanti Untuk kanan dan kirinya Karena lebarnya kita dibagi 2 1 meter 88 Dikurangin Ini, sebal kusen 3 kali Terus dibagi 2 Temunya jadi 87 2,2 Sekarang kita lanjut untuk mengetahui ini nih Motong ininya nih Motong gaun jalousinya ya Seperti ini nih Setelah mengetahui ukuran ini 87,2 Terus kita kurangin Ini nih Ketebalan ini Ketebalan ini guys Ketebalan ini guys Ketebalan ini nanti Kan ada skrup juga Disini Nanti kita Diperhitungkan juga itu Skrupnya Nah, jadinya seperti ini guys Seperti ini guys Ada Kelihatan skrup kan Nanti kita Kurangin ini Kurangin ini Jadi ketemu ini Ketemu daun jalousinya Oke sobat-sobat Bagaimana cara mengetahui Untuk memotong ukuran ininya guys ya Pertama kita kan Udah jadi seperti ini nih Kita ukur disininya nih 87,4 Terus kita kurangin Ini nih Separ buat ini nih Kurangin ini Setebal Ini kira-kira Satu mili guys Dan Lalu kita Kurangin ini juga nih Baut Sekitar 2 mili Totalnya jadi 3 mili 3 mili Jadi kita Potong ininya nih Dari ukuran ini Dari ukuran 87,4 Kita kurangin 6 mili guys Buat seper baut Baut sama ini nih Jadi nanti ketemu Ukuran ininya nih Nanti Bapaknya ini 87,4 Kita kurangin 6 mili Jadi 86,8 Oke Oke sebetulnya kan Tadi kan sudah mengetahui Ukuran ininya ya Dan kita juga Mengetahui ukuran ini Sekarang kita tinggal Gimana cara Ngebaginya nih Supaya jaraknya Sesuai seperti ini Seperti ini guys Pertama kita Tahu ukuran ininya guys Ini Ini kan ukurannya 2 cm Dan tingginya tadi Tinggi keseluruhan ini 2 meter 9,5 Nah Jadi kan Udah tau Ukuran ideal ininya nih 5,2 Nah ya Berarti Kita pake 28 piece Ini Ini total 28 piece 28 piece Ini nih Kita total nih Nah Di si 2 cm ini Kita kali 28 piece Jadi ketemunya 56 cm Nah Nah 2 meter 9,5 Kita kurangin 56 cm Sama dengan 153,5 Nah Kita bagi Karena airnya 28 piece Jadi kita Ambil yang ke atas Jadi dibagi 29 Ketemunya 5,2 cm Ini guys Nah Kalau sobat juragan Belum tau Berapa Potong Potong yang dipake Ininya nih Sebanyak berapa potong Kita Kan Ukuran idealnya dulu guys Seperti ini Ukuran idealnya jadi Dari 5 cm Sampai 6 6 atau 7 cm Jarak ini Tingginya nih guys Nah Caranya Seperti ini guys Contoh Kita Ukuran Tingginya 1 meter 100 cm Nah Gimana Cara Mengetahui Berapa piece Yang dipake Soalnya kita Bawa Biar lebih Jelas Tadi kan 2 cm Kali Kita mau Pake Berapa piece Contoh Kita pake 15 piece 2 cm 2 cm 2 cm Kita kali 15 piece Ya Nah Sama dengan 30 1 meter Dikurangi 30 Sama dengan 70 cm 70 cm Kita bagi Lalu kita ada 15 piece Kita bagi 16 Nah Sama dengan 4,3 Nah Ini kan Belum ideal guys Berarti kita tinggal Kurangin lagi Banyak 15 Kita kurangin lagi Berarti Taruh lah ya 14 Atau 13 13 Jadi kalian harus Hitung ulang lagi 2 cm Kali 13 Sama dengan 26 Dan 26 cm 2 cm Kali 13 piece Jadi 26 cm 100 Kita kurangin 26 cm Sama dengan 74 Nah 74 Tadi kan kita pakai 13 Dibagi 14 Nah Ketemunya segitu guys Jarak idealnya Jadi Kalau Sobat Juragan Masih Belum ketemu Idealnya Di jarak ini ya guys Jadi Buangnya kita Ini Kita terus Hitung lagi Ulang lagi Kita kurangin lagi Atau kita Tambahin lagi Sampai ketemu Jarak Idealnya 5 Sampai 6 Atau 7 7 cm Jarak Disini ya guys Oke Oke Sobat Juragan Itu dia Cara Membagi Jalusi Versi Juragan Aluminum ya guys Seperti itu Nanti kita besok Cara pasangnya Seperti apa guys ya Dan kita akan Review Oke Hasil Nanti hasil jadinya Seperti apa Let's go Oke Sahabat Juragan Kembali lagi Bersama Masuk Irman Kali ini Kita akan Membuat proses Pemasangan Jalusi ya Pental saudara Di lantai Seperti ini Lokasinya Bisa teman Lihat ya Lokasinya Cukup sangat Extreme ya Di bawahnya juga Ada tangga Dua Waktu Ada sampai satu Cuma Nanti kita bisa Masang Hashtagat Nunggu Jadi Sambil menunggu Kita berhubung Karena di bagian dalam Pengen tahu Gimana proses Cara pemasangan Dan hasilnya Ikutin terus Extreme Di pilihan 15 kaki 15 kaki Dan dibawa Di bawah Kaut Itu kaki Siapa Eh Masih 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 Ikut turun tangannya Membantu Aja Terpulang Terpulang Itu ada Pengiriman Siap Saya pegangin Kita lepas Terpulang Tualis Busi Yang Lamanya Ini Terus Air Masuk Kita ganti Pake Jadu Aluminum Kemarin Kita udah Berbagi pengalamannya Cara Mengebaginya Gimana Ya Seperti itu Sekarang kita Lagi Lagi Proses Pemasangan Di atas Terpulang Panas Oke guys Sampai lagi Sekarang Angkap sini Udah terbongkar Sekarang kita lagi Penyusunan Tahap Kapol Kapol Dapat tingkat Satu Dua Tiga Empat Lima Tingkat Untuk Mencapai Puncak Kusen Yang akan kita pasang Ikutin terus Gimana Nanti Proses Selanjutnya Dalam Pemasangan Kusen Dan Jalesinya Sepantin Nah Sobat Jeregan Pertama-tama Kita pasang Kusennya Dulu Seperti ini Kita Baut Kasi Baut Kisar Biasa Seperti ini Tepor Sekarang ini Udah Kita Baut Semua Kita Tinggal Pasang Jarusinya Nanti Jarusinya Pertama Kita Tembak Dulu Kusen Siapin Dulu Kebiasa Memilih Kita Baut Sini Kita Sudah Baut Kita Tinggal Kasih Baut Se Enak Kita Kita Kan Posinya Di Atas Kasih Bor Disitu Pojok Mana Kameramen Oh Aman Oke Sobat Jeregan Kita Lagi Sebelah Sana Lagi Disilin Dulu Nanti Biar Soalnya Nanti Kalau Nggak Disilin Satu Satu Kemungkinan Besar Nggak Sulit Nilain Nanti Maksud Dirman Lagi Proses Nilain Oke Sahabat Juragan Akhirnya Masangan kita Hannya Sudah Selesailah Hal Yang pertama Yang harus kita Perhatikan Pertama-tama Kita Mungkin Pasang Kusen Nya Dulu Ya Prime Nya Dulu Ya Sama Bor Bor 6 Pasang Pissure 6 Juga Pissure 6 Semua Atas Bawah Sudah Kita Pissure Yang Selanjutnya Baru Tahap Pemasangan Daun Jalusi Oke Guys Ada yang Harus kalian Tahu Dari Kelebihan Jalusi Ini Selain Buat Sirkula Sudara Juga Dia Bisa Menahan Ribit Air Masuk Kedalam Bisa Kamera Lihat Sini Mungkin Dari Sini Nampak Jalusi Yang Kita Pasang Mungkin Boleh Dibilang Posi Pertama Posi Pertama Ini Posisinya Miling Sekitar 60 Derajat Dari Posi Kedua Kembali Miling Seperti Posi Pertama Jadi Otomatis Bibir Ini Ketemu Bibir Yang Atas Jadi Air Yang Masuk Dari Sini Atas Lemper Tal Dan Turun Langsung Kebawah Dan Tidak Akan Masuk Ke Atas Dan Selain Itu Mungkin Kelihatannya Rumah Kita Kalau Misalkan Dari Tingkatan Satu Tingkat Dua Tingkat Tiga Kalau Pasang Ini Selain Untuk Tadi Kelebihan Yang Saya Bilangin Juga Kalau Kita Kelihatan Jauh Dari Kasap Mata Kelihatannya Rumah Ini Elegan Kokoh Kelihatannya Jadi Ada Kisih-kisih Di Bawangan Atas Itu Jarang Kan Orang Setidaknya Kalau Yang Belum Tahu Cepet Custom Yang Namanya Kisih-kisih Jalusi Ini Gue Dibilang Loper Lah Ini Bahannya Sangat Kuat Teman Teman Sangat Kuat Bisa Antimaling Juga Ini Gak Bisa Maling Lewat Sini Mau Lewat Mana Astagranya Nggak Ada Lucu Jadi Mungkin Sampai Disini Proses Pemasangan Kita Hari Ini Ini Nampak Dari Luar Nanti Kita Melihat Nampakan Kita Dari Dalam Oke Buat Teman-teman Barangkali Ada Yang Meminat Atau Berkesan Kepada Kami Jangan Lupa Hubungi Nomor Di Bawah Ini Kami Siap Melayani Anda Kami Siap Datang Ketempat Anda Dan Kami Pasti Memberikan Yang Terbaik Untuk Anda Apapun Keinginannya Pasti Kami Ikutin Nah Dan Jangan Lupa Juga Like Comment Dan Subscribe Sampai Ketemu Lagi Di Video Kita Selanjutnya Oke Terima Kasih Bye 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 Asy Ciut Kehandel Bagus Tengah Menjelasannya Bagus Bagus ntar-ntar Coba 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 Nah, 2, 3 Tinginnya sampai ke muka